Intro Demo Sran di Hongkong mulai menerapkan rencana baru pada 8 Juli. Mereka menyirukan kepada publik untuk beramai-ramai menarik dana mereka yang disimpan di Bank of China pada 13 Juli mendatang. Aksi ini sebagai tekanan kepada Beijing dan para pemimpinnya. Sebelumnya sebanyak lebih dari 200 ribu warga kembali turun ke jalan. Aksi dalam rangka menolak RUU ek tradisi ini digelar di daerah Kulun pada 7 Juli. Polisi melakukan operasi pembersihan pada malam itu dan menangkap 5 orang peserta Pauwe. Pada aksi 7 Juli lalu di Kulun, pada hari yang sama, beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi menyebabkan 5 orang ditangkap. Sehari kemudian pada 8 Juli, harga saham Bank of China di Hongkong turun sekitar 1%. Setelah lama satu bulan warga Hongkong memprotes RUU ek tradisi, Kepala Eksekutif Hongkong Kerry Lam pada 9 Juli mengaku kepada media bahwa tugas revisi ordonansi pelanggar pelarian itu sudah diakhiri hidupnya. Partai Politik Lokal Hongkong Demosisto mengeluarkan pernyataan bahwa mereka meminta Kepala Eksekutif untuk secara eksplisit menyatakan bahwa RUU itu sepenuhnya ditarik. Ia menyatakan, hal demikian dilakukan untuk menghindari permainan kata-kata yang memungkinkan RUU dihidupkan kembali. Sebagai mana diketahui bahwa para pengunjuk rasa minta pemerintahan Hongkong memberikan tanggapan atas 5 tuntutan mereka selambat-lambatnya pada Jumat 12 Juli sebelum pukul 18.00 waktu Hongkong. Jika tidak, maka keesokan harinya seluruh warga akan menuju Bank of China untuk menarik simpanannya membantu Bank of China melakukan tes stress. Melalui pesan instan internet, WeChat mengimbau rakyat daratan Tiongkok untuk memberikan dukungan. Perwakilan dari Labor Action China, Chow Xing Tong mengatakan, Kalian boleh mencoba kegiatan ini, terutama jika ingin teman-teman dalam negeri ikut berpartisipasi. Ini risikonya lebih rendah. Tindakan ini sendiri juga tidak melanggar hukum. Jadi juga merupakan cara kreatif untuk memobilisasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Bank of China cabang Hongkong adalah China Bank cabang Hongkong yang dibentuk dari merger 12 bank Tiongkok dan institusi yang berafiliasi dengan Bank of China. Bank ini adalah salah satu dari tiga bank yang menerbitkan uang dolar Hongkong. Mantan anggota Dewan Legislatif Hongkong, Xin Chung Kai mengatakan, Individu menarik uang simpanannya dari bank jelas tidak melanggar hukum. Namun karena sebagian besar simpanan publik adalah simpanan yang berjumlah kecil, mungkin kesulitan yang dialami bank hanya bersifat sementara, dan secara keseluruhan tidak akan memberikan tekanan kepada Dewan Komisaris. Pesan kegiatan menunjukkan bahwa menarik uang simpanan tidak melanggar hukum, tidak dapat diperiksa, tidak ditangkap, dan bebas khawatir kena perhitungan di belakang hari. Kegiatan akan dimulai pada tanggal 13 Juli pagi hari dengan lokasi aksi yang akan diumumkan pada saluran grup pesan instan online pada malam tanggal 12. Jika tidak ada berita, warga disilahkan menarik dana dari Bank of China cabang terdekat. Kegiatan baru ini tersebar luas di media sosial online seperti Telegram dan Twitter. Xin Chun Kai mengatakan bahwa meskipun internet sekarang berkembang dan arus informasi cepat, orang-orang di daratan telah lama menjadi sasaran blokade informasi dari komunis Tiongkok, sehingga hanya sedikit informasi tentang situasi yang terjadi di Hong Kong. Oleh karena itu, menghimbau dukungan warga daratan Tiongkok memiliki magna sentral vital yang lebih besar dari magna sebenarnya. Namun Liberty Times Taiwan mengutip analisis SkyBase, manajer Hedge Fund terkenal mengatakan, Hanya dengan 4 persen hingga 5 persen orang Hong Kong yang berdesakan untuk menarik dana dari bank sudah cukup untuk menghancurkan sistem keuangan Hong Kong. Chow Sing Tong berpendapat bahwa perlawanan seringkali merupakan proses belajar antara satu sama lain. Entor komunikasi dan propaganda dari beberapa pesan rakyat bisa memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berperang melawan komunis Tiongkok. Chow Sing Tong mengatakan, apakah kegiatan di Hong Kong ini bisa mempengaruhi beberapa pergolakan di dalam negeri daratan Tiongkok? Misalnya, yang terjadi di kota Wuhan. Kita juga melihat bahwa semua orang mengatakan bahwa mereka duduk-duduk di depan polisi sebagaimana yang dilakukan pengejuk rasa Hong Kong. Adegan yang mirip di Hong Kong, sesungguhnya pengaruhnya mungkin saja ada. Seorang warga daratan Tiongkok yang bermarga uang mengatakan, meskipun tidak akan mampu menggoyahkan bank-bank di seluruh daratan Tiongkok, tetapi ia memiliki arti simbolis. Menurut Wang, rencana yang baik pada dasarnya dapat membangunkan sejumlah orang. Ini adalah pasti, warga Hong Kong adalah menjadi suara demokratis bagi daratan Tiongkok. Chok Sing Tong mengatakan bahwa komunis Tiongkok sangat takut jika pengaruh dari gerakan anti-RU ek tradisi di Hong Kong akan menyebar sampai ke daratan Tiongkok. Sehingga mereka memblokir secara ketat berita yang beredar di platform sosial online Tiongkok, Wipo, WeChat, dan bahkan media luar negeri. Beberapa netizen juga telah diperingatkan dan bahkan dipantau atau dipinjara ketika ikutan menyebarkan demo di Hong Kong. Terima kasih telah menonton!